Siluman Gowa Tengkorak, Jilid 10. Diam-diam dia sudah merasa heran sekali kenapa lawannya tetap memeluk peti hitam itu, padahal dalam pertemuan tenaga tadi saja siluman itu tentu sudah maklum bahwa tenaga siluman itu kalah kuat. Kalau bukan peti yang isinya amat berharga tentu siluman itu akan melepaskan peti itu supaya bisa menyerang dengan leluasa dan mempergunakan seluruh kepandainya. Wut! Plak! Tangan yang mencengkeram ke arah ubun-ubun itu dihilangkan oleh Tian Xin, akan tetapi dibiarkan mengenai pundaknya dan dia telah menyambutnya dengan pengerahan tenaga TKHI Ibang. Aih Sian Su memekik terkejut bukan main ketika cengkeramannya yang mengenai pundak itu mengakibatkan tenaganya langsung membanjir keluar, tersedot oleh kekuatan yang amat dasyat dan pada saat itu petinya telah terampas oleh Tian Xin. TKHI Ibang serunya dan tiba-tiba tenaga cengkeramannya itu menghilang dan pada saat itu, dua jari tangan kirinya mencuat ke depan, ke arah kedua metle, Tian Xin. Memang hebat juga ketua Jitsian Kau ini. Agaknya dia sudah mengenal TKHI Ibang dengan baik dan tahu bagaimana caranya untuk menghadapinya. Dia telah menghentikan aliran tenaga singkangnya sehingga tidak sampai tersedot lagi dan jari tangan kirinya yang menusuk ke arah sepasang metle lawan itu tentu saja tidak dapat dihadapi dengan TKHI Ibang, karena singkang yang bagaimana hebat pun tak mungkin dapat disalurkan melalui biji mata. Tian Xin maklum akan berbahayanya serangan lawan itu, maka dia pun sudah meloncat ke belakang sambil membawa peti hitam. Tetapi gerakannya itu memberikan kesempatan kepada lawannya untuk meloncat ke kiri dan tiba-tiba saja siluman itu lenyap di belakang sebuah tiang besar. Siluman keparat, hendak lari kemana engkau Tian Xin membentak sambil mengejar, namun di balik tiang ini tidak ada apa-apanya dan siluman itu lenyap tanpa meninggalkan jejak. Tian Xin menjadi penasaran bukan main. Ia merasa yakin sekali bahwa siluman itu tidak meninggalkan tempat itu melalui lain jalan. Tadi hanya terlihat meloncat ke belakang tiang ini dan lenyap. Maka dia pun segera menggerakkan tangan kanannya menampar ke arah tiang sambil mengerahkan tenaga. Berak. Tiang yang amat tebal itu, yang tebalnya dua kali ukuran manusia, pecah berantakan dan kiranya di sebelah dalam tiang itu berlubang dan tiang itu adalah tiang palsu, bukan balok kayu melainkan papan yang dibentuk seperti tiang dan di dalamnya berlubang. Sesudah pecah berantakan, nampak lubang itu turun ke bawah. Tian Xin maklum bahwa itulah jalan rahasia yang baru dilalui oleh lawannya, maka tanpa ragu-ragu lagi sambil masih mengempit peti hitam itu, dia pun meloncat ke dalam lubang yang ternyata tidak seberapa dalam itu. Dia sampai di sebuah ruangan bawah dan terus meloncat ke arah pintu yang membawanya ke sebuah ruangan lain yang penuh dengan cermin. Cermin-cermin kecil yang bersambung-sambung itu mencerminkan dirinya menjadi banyak sekali. Setiap kali dia bergerak, Tian Xin melihat semua bayangannya itu turut bergerak sehingga dia merasa seakan sedang diketung oleh banyak sekali orang, ada 30 banyaknya dan semua merupakan bayangannya sendiri. Akan tetapi sebagai seorang ahli silat, tentu saja gerakan-gerakan itu membuatnya terkejut dan waspada. Setelah yakin bahwa semua bayangan itu adalah bayangannya sendiri, barulah dia berani melanjutkan langkahnya, meneliti serta memeriksa cermin-cermin yang berupa pintu-pintu tanpa kunci itu. Tentu saja gerakannya ketika memeriksa cermin-cermin itu diikuti terus oleh semua bayangannya. Tiba-tiba Tian Xin meloncat ke kiri dan tujuh buah pisau terbang menyambar lewat, tapi salah satu sempat menyerempet bahunya, merobek baju dan melukai kulitnya. Dia cepat menengok dan mencari-cari dengan matanya, akan tetapi yang ikut bergerak-gerak hanya bayangan-bayangannya saja. Tak ada bayangan orang lain. Dia segera berhenti bergerak dan matanya saja yang melirik ke sana kemari, ke dalam cermin-cermin itu. Namun yang nampak hanya dirinya sendiri. Tadi dia merasa sukar untuk menangkap gerakan orang yang menyambitkan hui tu, pisau terbang, karena pandang matanya terpengaruh oleh semua gerakan bayangannya sendiri sehingga kalau ada bayangan orang lain, tentu gerakan orang itu dapat menyelinap dan tersembunyi oleh gerakan semua bayangannya sendiri itu. Tian Xin menjadi penasaran dan marah. Pepi hitam itu ditaruhnya ke depan, menghantam ke arah pintu bercermin di depannya sambil mengerahkan tenaga. Berak. Cermin itu hancur berketing-keting dan di balik cermin terdapat dinding bata yang kuat. Akan tetapi pada saat dia memukul tadi, dia sempat melihat sinar berkelebatan dari arah kanannya dan cepat dia menggulingkan tubuhnya. Kembali tujuh batang hui itu lewat dan karena dia tahu bahwa yang menyerangnya secara menggelap itu dari kanan datangnya, dia pun lalu menubruk ke kanan, ke arah cermin. Berak cermin-cermin ini pun hancur akan tetapi di belakangnya tidak terdapat siapapun kecuali dinding batu. Kini Tian Xin mengerti. Apabila dia diam saja sehingga semua bayangannya turut diam, maka lawan tidak bergerak. Akan tetapi jika tubuhnya bergerak dan semua bayangannya tentu saja juga bergerak, kesempatan ini dipergunakan oleh lawannya untuk turun tangan karena gerakannya tentu akan kabur dengan gerakan semua bayangan itu. Maka kini dia pura-pura bergerak lagi namun damdiam dia memperhatikan sekelilingnya. Benar saja, sekarang dari arah kirinya dia melihat bayangan lain, bukan bayangan dirinya sendiri. Begitu melihat bayangan yang lain daripada bayangannya sendiri, Tian Xin lalu memekik dan tubuhnya mencelat ke kiri, kedua kakinya menendang dengan dasyatnya ke arah cermin di mana tadi dia melihat gerakan yang bukan bayangannya. Beres terdengar suara orang mengadu dan daun pintu di balik cermin itu pecah berantakan. Tian Xin melihat berkelebatnya orang yang meloncat ke depan dan melarikan diri. Cepat dia menyambar peti hitam dan melakukan pengejaran, akan tetapi Tian Xin, orang itu yang biarpun sudah terkena tendangannya akan tetapi ternyata masih terlalu kuat untuk keroboh itu, telah lenyap lagi melalui jalan rahasia yang tidak diketahuinya. Karena merasa tidak mampu mengejar lawan yang menggunakan jalan rahasia itu, dan juga mengkhawatirkan keadaan orang-orang Butong Pai yang menghadapi keroyokan banyak orang, dengan hati kecewa Tian Xin lalu berjalan kembali ke tempat semula. Tian Xin. Ternyata Kim Hang yang memanggilnya dan gadis ini pun membawa sebuah peti hitam yang serupa benar dengan peti yang dibawanya. Apa yang kau bawa itu? Tian Xin bertanya. Ku rampas dari Syok Chin Chu, posu keparat pembantu ketua siluman itu. Dia telah kubunuh dan peti ini berisi harta yang agaknya hendak dilarikannya. Dan peti di tanganmu itu? Ku rampas dari Sian Su, sayang dia dapat melarikan diri melalui jalan rahasia yang tidak ku kenal. Entah apa isinya, Tian Xin menurunkan peti itu kemudian membuka tutupnya dan mereka memandang silau. Hmm, isinya sama dengan isi peti ini, kata Kim Hang. Agaknya siluman itu bersama pembantunya telah bersiap-siap hendak melarikan diri sambil membawa harta benda hasil kejahatan mereka, masing-masing membawa satu peti penuh perhiasan. Sudahlah, mari kita bantu orang-orang Butong Pai menghadapi para anak buah siluman itu. Kau bantulah mereka. Aku sendiri akan membebaskan para gadis yang ditawan sebelum terjadi sesuatu yang buruk terhadap mereka, jawab Kim Hang. Baik, dan sebaiknya engkau bawa kedua peti ini bersamamu. Engkau tentu masih ingat bagaimana untuk membebaskan orang dari pengaruh sihir dan bius? Gadis itu menganggukkan kepalanya. Menotok dua belas keng siang moh dan mengurut tujuh ki keng moh, lalu mengguyur mereka dengan air dingin. Tian Xin mengangguk dan mengelus dagu kekasihnya. Bagus, engkau memang hebat. Nah, aku pergi dulu. Dia pun lalu lari meninggalkan tempat itu untuk keluar membantu lima orang tokoh Butong Pai yang tengah dikeroyok oleh banyak anak buah siluman goa tengkorak dan para tamunya itu. Kim Hang juga meninggalkan tempat itu, membawa kedua buah peti hitam yang diikatnya menjadi satu menggunakan tirai sutra yang terdapat di ruangan itu. Lalu lantas pergilah dia ke ruangan dalam untuk mencari gadis-gadis yang dia duga tentu dikumpulkan dalam suatu tempat. Dugaan gadis ini memang tepat. Dia menemukan hampir 40 orang wanita yang rata-rata masih muda dan cantik-cantik, dengan wajah yang pucat dan pandangan mati kosong, duduk berkumpul di sebuah ruangan besar. Ada empat orang bertopeng menjaga di depan ruangan, membawa golok dan memandang beringas ketika dia datang membawa dua buah peti hitam itu. Empat orang penjaga ini segera mengenalnya sebagai gadis tawanan yang memerontak dan melarikan diri, maka tanpa banyak cakap lagi mereka sudah menerjang maju. Melihat berkelebatnya empat batang golok itu, Kim Hang menggerakkan tangan yang memegang sutra pengikat dua peti hitam. Cahaya hitam yang lebar melayang, menyambut keempat batang golok itu dan gerakan ini diikuti oleh kedua kaki Kim Hang yang menendang empat kali beruntun. Akibatnya, empat batang golok yang bertemu dengan peti-peti hitam itu terlempar, disusul tubuh empat orang itu yang terlempar pula, mementur dinding dan terbanting roboh, tak mampu bangun kembali karena ketika menendang tadi, Kim Hang mengerahkan tenaga pada kedua kakinya dan sekali tendang saja remuklah isi perut empat orang itu. Kim Hang mendorong daun pintu ruangan itu hingga terbuka dan puluhan orang gadis itu memandang kepadanya dengan sinar macu ketakutan. Beberapa orang di antara mereka bahkan maju dengan sikap menantang. Siapa kamu? Tidak boleh ada orang yang masuk ke sini kecuali ada izin dari Sian Su kata salah seorang di antara mereka. Kim Hang mengangkat muka memandang. Dia tahu bahwa gadis yang usianya baru 17 tahun lebih ini, yang berwajah amat cantik, adalah kekasih Sian Su atau setidaknya merupakan gadis yang paling disuka oleh ketua siluman itu. Akan tetapi, dibalik sikapnya yang genit dan binal, juga pandang macu gadis itu kosong dan sayu tanda bahwa gadis ini penuh oleh hawa jahat atau sihir yang mempengaruhi, dan wajahnya yang pucat itu pun menandakan bahwa dia telah banyak terkena obat dius. Semua gerakannya itu tak wajar dan gadis ini pun telah kehilangan kepribadiannya. Siapakah hengkau Kim Hang bertanya dengan suara mengandung wibawa? Akan tetapi gadis itu tidak terlihat takut, malah melangkah maju sambil mengangkat dagu dengan sikap tinggi hati. Aku bernama Tio Siang Chi dan aku adalah murid terkasih dari Sian Su. Pergilah sebelum aku memanggil pengawar dan menangkapmu. Kim Hang tersenyum dan menurunkan dua buah peti yang dibawanya, lalu tiba-tiba saja tubuhnya bergerak ke depan. Akan tetapi dia kecelik kalau menyangka bahwa gadis itu sebagai murid dan kekasih Sian Su tentu lihai ilmu silatnya. Kiranya gadis itu sama sekali tidak pandai ilmu silat, dan sama sekali tidak dapat menangkis atau mengelap ketika dia menotoknya menjadi lumpuh seketika. Terdengar jeritan-jeritan kaget dan marah dari para wanita itu. Akan tetapi Kim Hang tidak peduli dan cepat menggerakkan jari-jari tangannya menotok jalan darah di tempat-tempat tertentu pada tubuh Tio Siang Chi itu, lalu mengurut jalan darah Ki Kengmeh. Gadis itu nampak tertidur pulas dan Kim Hang lalu melompat dan mengambil sepanci air yang berada di sudut ruangan, lalu menyiramkan air itu pada kepala Tio Siang Chi. Gadis itu adalah pengantin yang telah diculik oleh silumah Gowa Tengkorak, yaitu puteri dari Tio Ki, Kembang Dusun Ban Cheng. Pada malam dia menjadi pengantin bersama Desikun, muncul siluman itu membunuh suaminya kemudian menculiknya. Siluman itu, atau Sian Su, tertarik akan kecantikannya sehingga semenjak malam itu, di bawah pengaruh sihir dan bios, Tio Siang Chi menjadi kekasihnya. Begitu kepala dan mukanya terguyur air dingin, Tio Siang Chi gelagapan, terbangun dan seperti baru sadar dari mimpi buruk. Dia bangkit dan memandang ke sekitarnya. Pandang matanya yang sudah tidak kosong lagi itu terbelalak, mukanya pucat ketakutan melihat ke arah banyak gadis yang kini sudah sering tak bangkit dengan marah itu. Di mana aku? Apa, apa yang terjadi dan agaknya dia teringat, sebab tiba-tiba dia mendekat mukanya dengan kedua tangan, kemudian menangis menggugup, memanggil-manggil layahnya. Sementara itu, gadis-gadis yang hampir 40 orang banyaknya itu sudah bangkit berdiri. Sebagian dari mereka yang berwatak pemberani, karena terdorong oleh kesetiaan mereka yang tidak wajar terhadap Sian Su, langsung maju hendak menyerang Kim Hang dengan cakaran dan gebukan. Kim Hang maklum bahwa mereka itu adalah wanita-wanita tidak berdosa yang kehilangan kepribadiannya, maka dia pun cepat bergerak berkelebatan di antara mereka dan robohlah mereka itu satu demi satu karena sudah tertotok oleh pendekar wanita sakti ini. Yang lain-lain, yang ketakutan, kini berlutup dan tidak berani melawan. Kim Hang lalu bekerja dengan sibuk dan cepat, menotoki wanita-wanita itu dan mengurut jalan darah mereka. Kemudian dia yang menguyur kepala mereka dengan air yang diambilnya dari kamar mandi sehingga ruangan itu menjadi becek dan basah. Akan tetapi kini keadaan dan suasana menjadi berubah sama sekali. Wanita-wanita yang telah sadar akan dirinya itu lalu menangis sehingga suasana menjadi riuh rendah dengan tangis mereka, seolah-olah di tempat itu terdapat perkabungan. Kim Hang adalah seorang pendekar wanita yang memiliki kekerasan hati seperti pria dan tak mengenal kecengengan lagi. Maka, melihat wanita-wanita menangis dengan cengeng ini, hatinya terasa mengkau dan dia pun sudah bangkit berdiri lantas berkata dengan suara nyaring. Kalian semua diamlah, jangan menangis. Apalagi yang perlu kalian tangisi? Kalian telah terseret ke tempat neraka ini, baik melalui bujukan beracun maupun diculik, dan kalian hidup di dalam cengkeraman pengaruh ilmu sihir dan obat dius. Akan tetapi hari ini, aku Toan Kim Hang bersama sahabatku Ceng Tian Xin datang untuk membasmi gerombolan siluman ini dan membebaskan kalian. Lekaslah berkemas dan bawa barang-barang kalian masing-masing, kita akan keluar dari neraka ini dan kalian akan kembali kepada keluarga kalian masing-masing. Mendengar ucapan ini, bermacam-macam sambutan para wanita itu. Ada yang menangis menggugup, ada yang tersenyum-senyum gembira, dan ada pula yang ketakutan karena meragukan apakah keluarga mereka akan sudi menerima mereka kembali. Dan sebagian besar adalah mereka yang menangis ketakutan dengan penuh keraguan dan kegelisahan ini. Agaknya Kim Hang maklum pula akan hal ini, maka dia pun segera berkata lagi. Jangan khawatir, kami akan menjelaskan kepada keluarga kalian. Dan andai kata keluarga kalian begitu kejam untuk tidak menerima kalian kembali, kalian tetap akan mampu hidup sendiri karena kami akan membagi-bagikan semua harta peninggalan siluman goa tengkorak ini di antara kalian sehingga kehidupan kalian akan terjamin. Ucapan ini tentu saja merupakan hiburan bagi mereka. Kemudian, dengan dipimpin oleh Tio Xiang Chi, mereka semua menjatuhkan diri berlutut di hadapan kaki Kim Hang sambil mengaturkan terima kasih sehingga bersimpang selurlah ucapan terima kasih mereka. Sudah, sudahlah, aku tidak mempunyai cukup waktu untuk segala macam upacara ini. Kim Hang menggerak-gerakan tangan dengan sikap hilang sabar. Di luar masih terjadi pertempuran dan aku harus membantu untuk membasmi para siluman itu. Marilah, cepat, kita harus keluar dari sini. Sekarang para wanita itu sibuk berkemas, lantas mereka pun berbondong-bondong keluar meninggalkan ruangan itu, mengikuti Kim Hang yang mengajak mereka keluar ke tempat di mana terjadi pertempuran. Bahkan dengan bantuan wanita-wanita ini, Kim Hang dapat menghindari jebakan-jebakan rahasia. Meskipun tadinya para wanita ini hidup dalam keadaan tersihir dan terbius, mereka tidak kehilangan ingatan mereka dan mereka tadinya hanya hidup seperti di dalam alam mimpi, telah kehilangan kepribadian. Dan akibat mereka itu diberi minuman-minuman yang di samping gelumpuhkan kemauan sendiri, juga merangsang nafsu-nafsu mereka sehingga mereka hidup seakan-akan menjadi hamba nafsu yang harus melayani kebutuhan siansu, para anak buahnya dan para tamu, dan semua itu dilakukan dengan rela sebagai bakti mereka terhadap para dewa, terutama dewa kematian yang mereka puja. Sementara itu, di luar daerah Goa Tengkorak terjadi pula kesibukan lain. Serombongan orang yang memegang pedang, dengan muka marah sekali berbondong-bondong menuju kebalik tebing Goa Tengkorak. Jumlah mereka ada 30 orang, semuanya adalah orang-orang yang bersikap gagah dan dipimpin oleh dua orang Tosu. Mereka ini adalah orang-orang Hang Kiampang yang dipimpin sendiri oleh Im Yang Tosu dan Bu Beng Tosu, ketua dan pembantu utamanya. Seperti kita ketahui, para murid Hang Kiampang dan pemimpinnya ini marah sekali ketika mendapat kenyataan bahwa si Luman Goa Tengkorak yang sudah membunuh tujuh orang anggota atau murid mereka itu adalah pendekar sadis Cheng Tian Xin. Dan kemarahan mereka semakin memuncak pada saat pendekar sadis ditolong oleh seorang bertopeng Tengkorak lainnya dan bersama si Luman itu melarikan diri. Tentu saja mereka melakukan pengejaran dengan berpencar. Akan tetapi mereka kehilangan jejak pendekar sadis dan temannya di luar daerah Goa Tengkorak. Karena dua orang pemimpin mereka mampu berlari lebih cepat dan dalam pengejaran itu meninggalkan mereka, maka mereka kehilangan dua orang pimpinan itu sehingga mereka termanggu-manggu menanti di depan deretan Goa Tengkorak, tidak tahu harus berbuat apa karena mereka tidak dapat menemukan jalan masuk dari Goa-Goa itu. Sesudah matahari naik tinggi dan mereka menanti dengan kesabaran yang hampir habis, tiba-tiba munculah Bu Beng Tojin memanggul tubuh Im Yang Tosu yang terluka. Tentu saja para murid Hang Kiampang menjadi terkejut sekali. Akan tetapi hati mereka menjadi lega ketika melihat bahwa luka yang diderita oleh Im Yang Tosu itu tidaklah hebat, hanya luka kulit daging saja karena pundak kanannya tertusuk sebuah pisau. Bu Beng Tojin tadi memanggulnya karena ketua Hang Kiampang ini jatuh pingsan. Pintu mencari-cari hingga ke belakang tebing, akan tetapi pintu kehilangan jejak siluman-siluman itu, kata Bu Beng Tojin menceritakan kepada murid-murid Hang Kiampang. Agaknya Su Heng juga mencari sampai di sana dan entah apa yang terjadi, tahu-tahu aku mendapatkan Su Heng sudah menggeletak pingsan dengan sebuah pisau yang tertancap di pundaknya. Maka pintu lalu cepat-cepat membawanya ke sini untuk merawatnya, Bu Beng Tojin sendiri yang merawat luka Im Yang Tosu dan akhirnya ketua Hang Kiampang ini siluman. Dia mengeluh dan bangkit duduk, lalu teringat akan apa yang terjadi dan menarik napas panjang. Ahaha! Pendekar sadis yang menyamar sebagai siluman itu sungguh berbahaya sekali, katanya. Apa yang telah terjadi, Su Heng? Aku menemukan Su Heng dalam keadaan pingsan di situ, lalu Su Heng ku bawa ke sini untuk dirawat. Im Yang Tosu memandang kepada pembantunya itu. Untung Su Te datang, dan agaknya musuh langsung lari sehingga tidak sempat membunuhku ketika melihat Su Te datang. Aku mengejar sampai ke balik tebing dan melihat bayangan memasuki semak-semak tak melukar kemudian lenyap. Aku telah memeriksa dan mencari akan tetapi tak berhasil menemukan sesuatu. Pada saat aku mulai menjadi bosan mencari dan hendak pergi, aku mendengar suara dari balik batu karang. Cepat aku mendekati dan ternyata ada rumpun alang-alang yang terkuak dan di balik rumpun alang-alang ini terdapat sebuah lubang. Pada saat itu ada bayangan berkelebat di sebelah dalam lubang yang gelap dan tiba-tiba saja ada pisau menyambar. Aku kurang cepat mengelak sehingga pisau itu mengenai pundaku. Karena lukanya hanya luka daging, tidak mungkin aku roboh karena itu, akan tetapi tiba-tiba aku mencium bau keras dan aku pun tidak ingat apa-apa lagi. Agaknya iblis itu menggunakan racun atau obat dius. Bu Beng Tojin bangkit berdiri sambil mengepal tinju mendengar penuturan suhengnya ini. Mukanya merah padam, dan dia kelihatan marah sekali. Sungguh keterlaluan pendekar sadis itu. Kita harus membuat perhitungan, sekarang juga. Aku pun sudah melihat lubang itu, suheng, dan agaknya lubang itulah jalan yang menuju ke dalam sarang mereka. Mari kita serbu sekarang juga. Tapi, Susiok, bukankah suhu sudah terluka sehingga perlu beristirahat bantah seorang murid? Aku tidak apa-apa, luka ini tidak ada artinya. Mari kita serbu dan basmi iblis kejam itu Im Yangtosu juga berkata marah, bangkit semagatnya oleh sikap pembantunya. Demikianlah, mereka berdua segera memimpin 30 orang murid Hang Tiampang itu, berbondong-bondong pergi menuju kebalik tebing Gowa Tengkorak. Karena dua orang pimpinan Hang Tiampang itu sekarang sudah menemukan jalan tembusan rahasia, yang berupa terowongan yang membawa mereka ke sarang Jip Sian Kau, maka mereka dapat memasuki terowongan itu dengan sikap hati-hati sekali. Bagaimanapun juga, kita harus berhati-hati, kata Bu Beng Tojin sesudah mereka mulai memasuki terowongan dan dia berjalan paling depan. Orang yang sudah mampu melukai suheng, biarpun secara menggelap, tentulah amat berbahaya. Pada sepanjang jalan terowongan, mereka menemukan jebakan-jebakan yang sudah tak bekerja akibat rusak sehingga beberapa kali Bu Beng Tojin mengeluarkan seruan marah, keparat, sungguh jebakan yang kejam sekali terdengar dia berkata. Mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya tibalah mereka di pusat sarang gerombolan itu dan begitu mereka berlomcatan keluar dari mulut terowongan, mereka lalu tercengang memandang ruangan itu. Pendekar sadis berdiri di tengah-tengah ruangan bersama lima orang gagah dari Bu Tong Pai dan di sekeliling ruangan yang luas itu nampak berserakan tubuh orang-orang yang memakai jubah dan topeng tengkorak. Ada pula yang berpakaian biasa, yaitu para tamu yang sedang membantu gerombolan itu menghadapi orang-orang Bu Tong Pai yang dibantu oleh Tian Xin. Ketika Tian Xin meninggalkan Kim Hang dan berlari keluar, dia melihat betapa lima orang Bu Tong Pai itu masih mengamuk. Akan tetapi mereka terkurung rapat dan mulai terdesak. Untunglah di situ ada Liang Hai Tojin, yaitu tokoh kedua dari Bu Tong Pai yang permainan pedangnya hebat bukan main sehingga untuk sementara, berkat kelihayan Liang Hai Tojin, kepungan itu masih dapat dibendung dan belum ada orang Bu Tong Pai yang terluka biarpun mereka telah lelah sekali dan sibuk mempertahankan diri. Pada saat Tian Xin hendak maju, tiba-tiba ada orang yang merangkul kakinya. Tian Xin cepat menatap ke bawah. Orang itu adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian mewah. Ah, agaknya dia tidak turut bertempur, akan tetapi sudah keserempet senjata tajam karena pahannya terluka dan dia kelihatan ketakutan setengah mati. Maafkan aku, ampunkan aku, ah, Tai Hiap, ampunkan aku dan kelap aku akan memberi Tai Hiap uang sebanyak yang kau minta. Emas, perak, apa saja, asalkan Tai Hiap bersedia membawa aku keluar dari tempat ini, dan orang itu lalu menangis ketakutan. Tian Xin mengenal orang ini sebagai seorang di antara para tamu, yaitu pemuda mewah yang dia lihat menerima janda Chia Kok Heng pada saat janda muda itu diangkat menjadi anggota baru. Kemudian janda itu oleh Sian Su diberikan kepada pemuda mewah ini yang menggaulinya secara tidak tahu malu. Kini dia dapat menduga bahwa tentu ada apa-apa di antara pemuda kaya ini dengan Sian Su dan bukan tidak mungkin janda itu diculik oleh gerombolan siluman goa tongkorat atas pesanan pemuda ini. Ampun sih mudah. Akan tetapi akuilah apakah benar engkau yang memesan janda Kok Heng itu untuk kau perkosa pemuda itu memang pemuda bangsawan dan hartawan Sifang dari Taigoan. Pada saat itu dia berada dalam ketakutan yang luar biasa, maka mendengar ucapan itu, tanpa pikir panjang lagi dia pun langsung mengaku saja. Pokoknya, apapun yang pernah dilakukannya akan diakui tanpa malu-malu lagi asalkan dia dibebaskan dan tidak dibunuh. Hatinya telah ketakutan sekali melihat betapa orang-orang butong pai itu mengamuk dan membunuhi banyak orang berkedok tengkorak dan begitu Tian Xin muncul, dia pun telah mengenalnya sebagai pemuda yang diperkenalkan sebagai pendekar sadis. Maka walaupun dengan merangkak-rangkak, dia menghampiri dan minta ampun. Benar, tai hiap, tapi ampunkan saya. Des, tendangan yang dilakukan oleh Tian Xin tepat mengenai dagu pemuda Sifang itu. Tulang rahangnya patah-patah dan pemuda itu menangis melolong-lolong. Tian Xin telah menghampiri dengan langkah lebar dan sekali dia menurunkan kaki kanannya, dia sudah menginjak pecah kepala orang Sifang itu seperti orang menginjak kepala ular saja. Kemudian Tian Xin terjun ke dalam arna perkelahian dan begitu dia terjun, tentu saja keadaan menjadi berubah sama sekali. Setiap gerakan kaki tangannya pasti disusul oleh teriakan mengerikan karena ada seorang pengeroyok yang terjengkang dan tewas. Dalam beberapa gebrakan saja dia telah merobohkan enam orang pengeroyok. Hal ini tentu saja membuat para anak buah gerombolan itu menjadi sangat gentar, akan tetapi sebaliknya membuat lima orang butong pai tambah bersemangat. Demikianlah, saat rombongan orang-orang hau kiampang sampai di tempat itu, mereka hanya melihat pendekar sadis beserta lima orang butong pai, ada pun semua anggota gerombolan siluman goa tengkorak berikut para tamu yang ikut membantu mereka telah rebah malang melintang, ada yang tewas dan ada pula yang luka-luka. Pendekar sadis, iblis jahat, kau harus menebus kematian murid-murid kami In Yang Tosu yang memandang marah kepada pendekar itu langsung meloncat ke depan. Akan tetapi Tian Xin meloncat ke belakang dan berkata dengan suara nyaring. In Yang Tosu, sabarlah dan dengarlah dulu penjelasanku. Akan tetapi tiba-tiba Bu Beng To Jin telah menggerakkan pedangnya dan menyerang Tian Xin dengan dahsyat sambil berteriak, tak usah banyak cerwet lagi, dosa-dosamu sudah bertumpuk. Serangan Tosu itu dahsyat bukan kepalang, akan tetapi Tian Xin dapat mengelak dengan sigapnya tanpa membalas, melainkan berseru, tahanlah, petiang. Ceng Tian Xin, dosamu sudah bertumpuk, kini mau bicara apa lagi? Pinto sendiri yang menangkapmu sebagai siluman goa tengkorak, dan dalam tawanan kami engkau sudah ditolong oleh seorang anggota gorombolon siluman goa tengkorak. Kini engkau masih mau pura-pura lagi berkata demikian, Bu Beng To Jin dengan kemarahan meluap-luap telah menerjang lagi dengan pedangnya, mengirim serangan maut yang amat berbahaya. Agaknya kakek pendeta ini benar-benar sakit hati karena kematian tujuh orang muridnya, maka kini dah menyerang bagaikan orang yang mesu gelap. Kembali Tian Xin mengelak cepat sehingga pedang itu bercuit lewat di atas kepalanya. Tahan dan biarkan aku bicara dulu, toh tiang Tian Xin berseru. Sute, biarlah kita dengar apa yang hendak dikatakan pendekar sadis alias siluman goa tengkorak ini kata Im Yang To Su. Perlu apa mendengarkan ucapannya yang palsu, Su Heng? Bukankah baru saja dia telah melukai dan nyaris membunuh Su Heng bentak Bu Beng To Jin yang tak dapat menahan kemarahannya, sepasang matanya berapi-api dan mukanya merah sekali. Su Siok, Su Hu minta kita mendengarkan dia bicara dulu. Untuk menyerangnya nanti juga masih belum terlambat, kata seorang murid Im Yang To Su dan saudara-saudaranya telah mengurung pendekar sadis dengan pedang terhunus. Tidak perlu bicara lagi dengan iblis kejam ini bentak Bu Beng To Jin yang telah kembali menerjang dan menyerang Tian Xin. Pendekar ini mendongkol bukan main, akan tetapi karena dia teringat bahwa kemarahan tokoh kedua dari Hang Kiampang ini adalah karena sakit hati mengingat muridnya tewas di tangan siluman goa tengkorak, maka dia pun berusaha menahan kedongkolan hatinya dan mengelak ke kiri dengan cepat. Akan tetapi, tiba-tiba ada angin bercuitan dan sinar terang menyambar dari kiri. Sian Chai, dosamu memang terlalu banyak, pendekar sadis itulah suara Im Yang To Su yang sudah menyerangnya, terbangun semangatnya oleh kemarahan sutenya. Murid Hang Kiampang juga mulai bergerak menyerang Tian Xin. Tentu saja pendekar ini terkejut sekali dan cepat dia melempar tubuh ke belakang, berjungkir balik menghindarkan sambaran pedang Im Yang To Su yang amat lihai. Terang-terang-terang. Ketika Bu Beng To Jin menyerang kembali, tiba-tiba pedangnya bertemu dengan pedang di tangan Liang Hai To Jin, tokoh kedua dari Bu Tong Pai. Keduanya merasa betapa tangan mereka tergetar dan dengan hati terkejut Bu Beng To Jin segera melompat ke belakang, memeriksa pedangnya yang ternyata tidak rusak, kemudian dia menudingkan pedangnya kepada Liang Hai To Jin. Bagus. Apakah pendekta Bu Tong Pai sekarang berpihak kepada gerombolan penjahat bentaknya? Sian Chai. Bu Beng Toyu dari Hang Tiampang, hendaknya bersikap tenang dan sabar dulu. Setiap persoalan dapat dibicarakan dan siapa yang bersalah wajib dihukum. Akan tetapi, Pinto sendiri sangat ingin tahu kenapa justru Ceng Tai Hiap yang dituduh sebagai siluman goa tengkorak, padahal dia yang telah membasmi gerombolan ini? Toyu harap jangan mudah tertipu oleh kelicikannya Bu Beng To Jin berseru marah sekali. Sejak dahulu siapa yang tidak mendengar nama pendekar sadis yang amat kejam? Dan sekarang, Pinto sendiri yang menangkap basah ketika dia berpakaian dan gortopeng sebagai siluman goa tengkorak. Agaknya dengan licik dia telah bersandiwara, menipu Toyu dan kawan-kawan dari Bu Tong Pai, berpura-pura memusuhi siluman goa tengkorak. Lebih baik Toyu bantu kami untuk menangkapnya berkata demikian, Bu Beng To Jin sudah hendak menyerang lagi. Suasana menjadi tegang karena para murid Hang Tiampang kembali terpengaruh oleh ucapan susuk mereka, bahkan Im Yang To Su juga memandang kepada Liang Hai To Jin dengan matel bersinar marah. Betapapun juga, kami dari Hang Tiampang semua menyaksikan bahwa memang benar pendekar sadis pernah kami tangkap sebagai siluman goa tengkorak lantas dibebaskan oleh seorang anggota gerombolan penjahat ini katanya. Pada saat itu pula, tiba-tiba pintu sebelah dalam terbuka dan muncullah Kim Hang yang membawa dua buah peti hitam diikuti oleh empat puluh orang gadis-gadis muda cantik yang masih kelihatan berduka itu. Gadis ini cepat meloncat ke depan ketika melihat Tian Xin dikurung oleh orang-orang Hang Tiampang karena dia sempat mendengar ucapan Im Yang To Su tadi. Tahan serunya dengan nyaring sehingga semua orang menengok dan memandang kepadanya. Memang akulah orangnya yang telah menolongnya dari tangan orang-orang Hang Tiampang yang haus darah dan yang ceroboh sekali dalam tindakan mereka. Kami memang sudah menyamar sebagai anggota gerombolan siluman goa tengkorak, akan tetapi hal itu kami lakukan untuk dapat membasmi gerombolan ini seperti yang telah kami lakukan hari ini. Bohong tiba-tiba Bu Beng To Jin berseru marah. Gadis ini adalah teman baik pendekar sadis, tentu saja dia hendak membelanya. Kalau toh mereka berdua memang menentang gerombolan ini, agaknya hanya ingin merampas harta kekayaannya saja. Buktinya, benda apakah yang dibawa oleh nona ini Bu Beng To Jin menunjuk dengan pedangnya ke arah dua peti hitam yang dibawa oleh Kim Hang itu. Gadis itu tersenyum. To Tiang, agaknya engkau terlampau curiga dan memandang bahwa orang-orang lain kecuali para pendeta adalah orang-orang jahat belaka. Tanyakan saja pada gadis-gadis ini, siapa yang membebaskan mereka dari cengkeraman siluman goa tengkorak kalau bukan kami. Dan mengenai dua peti ini, memang isinya adalah harta benda yang amat banyak berkata demikian, Kim Hang sengaja membuka dua peti hitam itu dan semua orang terbelalak memandang kepada dua peti yang isinya penuh dengan benda-benda yang berkilauan, emas perak serta batu-batu permata yang harganya sukar dinilai. Melihat ini, Liang Hai To Jin mengerutkan alisnya dan memandang kepada pendekar sadis. Tai Hiap, Pinto sendiri tidak mengerti, apa artinya peti berisi harta itu? Sebelum Tian Xin menjawab, dan memang pendekar ini masih bingung dan belum siap menjawab pertanyaan ini, Kim Hang telah berkata nyaring. Tot yang, harta kami ada puluhan kali lebih banyak daripada isi kedua peti ini. Apa artinya harta ini bagi kami berdua? Kami memang sengaja merampasnya dari tangan siluman goa tengkorak serta pembantunya yang agaknya hendak melarikan dua buah peti harta ini keluar sarang. Dan kami sudah mengambil keputusan mengenai harta ini. Gadis-gadis ini sudah banyak menderita, mereka diculik dan dibujuk oleh gerombolan jahat. Sekarang mereka akan kami pulangkan ke keluarga masing-masing dan semua harta ini akan kami bagi-bagi untuk mereka, juga untuk keluarga tujuh pendekar Tai Goan yang telah tewas. Bagaimana pendapatmu, Liang Hai To Jin? Sian Chai, sungguh merupakan pikiran yang bagus sekali Liang Hai To Jin memuji. Cheng Tai Hiap, harap maafkan keraguan pintu tadi. Tokoh Bu Tong Pai ini menjura kepada Tian Xin yang hanya tersenyum sambil memandang ke arah kekasihnya dengan rasa kagum dan terima kasih. Dan bagaimana dengan pendapat para pimpinan dari Hao Qiampang kini Tian Xin bertanya kepada Im Yang To Su dan Bu Beng To Jin. Kalau memang benar seperti apa yang pintu dengar tadi, memang tepat sekali jika harta itu dibagi-bagi kepada bekas para korban, jawab Im Yang To Su. Dan bagaimana pendapatmu, Bu Beng To Tiang Tian Xin bertanya kepada Bu Beng To Jin yang masih kelihatan marah dan penasaran itu. Pendeta ini mengerutkan kedua alisnya. Kami adalah orang-orang yang mengutamakan kebenaran dan selalu akan menentang kejahatan. Kalau memang benar pendekar sadis bukan siluman goa tengkorak, tentu saja kami pun setuju. Akan tetapi kami masih tidak mengerti bagaimana sebagai orang yang menentang siluman goa tengkorak, pendekar sadis memakai pakaian anggota gerombolan itu dan menyerang kami, bahkan tadi sudah melukai Su Heng sepasang meta pendeta ini memandang dengan penuh tantangan dan rasa penasaran. Tian Xin tersenyum. Itu tidak aneh, To Tiang. Ketika itu aku dalam keadaan tertawan dan terbius oleh siluman goa tengkorak dan agaknya aku sengaja diberi pakaian dan topeng anggota gerombolan mereka. Kemudian mereka sengaja menyerahkan aku pada pihak Hang Kiampang yang mendendam kepada siluman goa tengkorak atas kematian tujuh orang muridnya. Tapi kenapa engkau menyerang Pinta Bu Beng To Jin bertanya, mendesak penasaran. Pintu sendiri yang menawanmu disaksikan oleh semua anak murid Hang Kiampang. Huh, kalau saja dia dalam keadaan sadar mana mungkin engkau mampu menawannya tiba-tiba Kim Hang berkata dengan suara galak dan dingin. Akan tetapi Tian Xin mengangkat tangan memberi isyarat agar kekasihnya itu menahan kemarahannya. Bu Beng To Tiang, telah kukatakan bahwa aku dalam keadaan tidak sadar dan terbius. Kalau aku kelihatan menyerangmu, hal itu tentu hanya akal dari siluman goa tengkorak saja untuk mengelabdo bimet orang-orang Hang Kiampang. Ingat, siluman itu adalah seorang yang mahir mempergunakan ilmu sihir. Dan tentang orang yang melukai Ing Yang To Tiang, aku sama sekali tidak melakukannya karena aku dan Kim Hang sedang sibuk menyerbu ke dalam sarang gerombolan ini. Agaknya tentulah siluman itu pula yang melakukannya, mungkin ketika hendak melarikan diri, ketahuan oleh Ing Yang To Tiang dan menyerangnya. Ing Yang To Su mengangguk-angguk. Sute, agaknya keterangan dari Cheng Tai Hiap itu betul semua. Sayang bahwa siluman itu tidak dapat berhadapan dengan Pinto sendiri. Dia lantas menoleh ke kanan-kiri, melihat semua orang bertopeng tengkorak itu malang melintang. Apakah Tai Hiap sudah berhasil merobohkan siluman itu yang menjadi kepala gerombolan? Sayang, dia berhasil meloloskan diri, To Tiang. Akan tetapi aku bertekad untuk mencarinya terus dan baru berhenti kalau sudah dapat membekuknya. Dengan disaksikan oleh Liang Hai To Jin, Ing Yang To Su dan Bu Beng To Jin, Kim Hang dan Tian Xin membagi-bagikan harta benda itu kepada para gadis bekas korban gerombolan. Juga bagian untuk Chialiong dan Chialing, lalu diserahkan kepada Ing Yang To Su untuk mengurus dan menyerahkannya. Semua gadis itu lalu diantarkan oleh para anggota Hang Kiampang untuk dikembalikan ke tempat tinggal masing-masing. Sebelum mereka meninggalkan tempat itu, mereka semua berlutut dan menangis, mengaturkan terima kasih kepada Tian Xin dan Kim Hang. In Yang To Tiang, kata Tian Xin. Mengingat bahwa Mendi Yang Saudara Chia Kong Heng adalah seorang murid Kun Lun Pai sebelum menjadi anggota Hang Kiampang, maka aku harap To Tiang sudi menaruh kasihan terhadap putra serta puterinya dan dapat menyuruh orang mengantarkan mereka ke Kun Lun Pai supaya menjadi murid di sana. Harta bagian mereka dapat dipergunakan untuk perawatan mereka, juga untuk bekal mereka sesudah dewasa karena mereka sudah kehilangan ayah bunda. In Yang To Su mengangguk-angguk, kemudian mereka semua pergi meninggalkan tempat itu. Tian Xin membakar sarang itu dan menghancurkan semua benda, termasuk tempat pemujaan yang juga menjadi tempat maksiat atau pesta-pesta cabul itu.